Dan ketika makmum itu tahu bahwa Kalau dia sholat berjamanan Dia tidak akan menemukan satu rekan Di dalam waktunya sholat Dan ketika dia sholat sendirian Dia dapat menemukan satu rekan Di dalam waktunya sholat Harumat alaih jamaah Maka baginya harumat untuk sholat berjamaah Bahwa jawa alaih sholat itu mufaridan Dan dia berkewajiban untuk sholat sendirian Nah nanti bisa lihat Ini aku dengar misli jamaah Jamaah Waktunya semepet Sholat Mahrib misalnya Sholat Mahrib ini aku katakan Jal tujuh habis Waktunya Jal tujuh kurang lima menit Sampai misli sholat Sampai kurang Itu kurang semenit Misalnya satu menit Tak jauh sarkat orang nyandar Saya tahu itu Karena saya misalnya Sholat sholat itu butuh satu menit setengah Gitu Aku ruku ternyata ada di islam Berarti kan orang-orang manis Sampai kata ini Oke Sampai aku ruku Engkau Waktunya ada di islam Waktunya ada di islam Tapi ini aku sholat dewenan Sholat aku bisa tak cepat Sehingga sampai aku ruku Atau bahkan sampai sujud Minimal aku ruku Lagi ada di islam Sampai Ini ada di islam Ini ada di islam Harumat oleh islam Maka Haram baginya untuk Sholat islam Bagi saya contohnya Mau ke dalam koli semacam itu Haram Melok islam Wajib untuk sholat di warga Dan wajib untuk sholat di DWA Jadi Ojo kebeti islam Sampai Waktunya Sempi Mending sholat di DWA Sering penting Ije iso Ngomani Sarkat In dalam kebunis sholat Sering lagi di lakon Lakon Soalnya keberi jamaai Marah jamaai Ha Harum Faham ya Wahikmatura utawi hikmai jamaah Apa sih hikmahnya jamaah Anas sholat Anas sholata Saat tepi sholat Iku Dia Faktur Iku Sungguhan Wa Maidatu Birin Lan Rampatan Kebagusan Bersih Bersih Nya 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah dan kamu ya ikul layak orang yang habis sumpah Allah ma'idatau ing rampatan Allah atau hidangan Allah